Saya Puan Maharani, Ketua DPR Republik Indonesia. Mencermati pasca putusan MK terkait pilkada dan situasi kondisi di tanah air, izinkan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. DPR RI adalah lembaga negara yang juga merupakan lembaga politik. Sebagai lembaga negara, fungsi dan keunangan DPR RI diatur oleh undang-undang agar dapat menjalankan kedaulatan rakyat secara demokratis. DPR RI juga merupakan lembaga politik yang juga sangat dipengaruhi oleh berbagai perkembangan dinamika politik. DPR RI sebagai lembaga negara yang juga lembaga politik akan tetap mendudukan kepentingan negara yang lebih besar selaras dengan konstitusi, menghormati kewenangan lembaga-lembaga negara dan tetap memperhatikan seluruh dinamika yang berkembang serta aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. DPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai undang-undang pilkada dan mengucapkan terima kasih atas aspirasi seluruh elemen masyarakat, para mahasiswa, guru besar, para aktivis, sivitas akademika, serta para selebritas. Negara yang demokratis akan selalu membuka ruang bagi partisipasi setiap elemen masyarakat untuk ikut menyampaikan aspirasinya dan bahkan melakukan fungsi kontrol sosial. Kekuasaan DPR RI bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, DPR RI akan selalu menjaga amanat rakyat dalam menjalankan fungsi dan keunangannya. Marilah kita terus bekerja untuk Indonesia. Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang berkeadaban, dan Indonesia yang luar biasa. Indonesia yang luar biasa, Indonesia yang luar biasa. 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 Indonesia yang luar biasa.